Halo semua, Assalamualaikum Kembali lagi yang bikin tutorial Karena ada beberapa temen yang Minta dibikinin tutorial Caranya buat glitch gitu Jadi tuh Saya buat animasi ini Bikin efek-efek glitch tuh Terinspirasi dari video klipnya True Damage True Damage True Damage Ya gitu lah pokoknya Yang ini Anjir keren banget Ini gimana coba bikinnya kayak gini tuh Asmi Yeay Ya setelah berpikir panjang Mengulik-mengulik software gitu Akhirnya ya Coba bikin lah Ya walaupun gak sebagus ini Oke langsung saja kita bikin Nah hal yang pertama yang kalian butuhkan adalah Itu tentu saja animasinya Dan juga background Nah disini tuh Kita menggunakan green screen ya Metodenya tuh Jadi ubah Backgroundnya jadi hijau Setelah selesai Kita export Nah setelah selesai export Masuk ke software filmora nya Kita cari tadi yang udah diekspor Nah disini saya sudah menyiapkan Animasi dan juga backgroundnya Tinggal di import saja Setelah import Lalu Drag Ke Timeline Itu yang videonya yang tadi Yang pertama tuh animasinya dulu Lalu backgroundnya Ditaruh di Bawahnya animasi ya Terus diatur Atur atur lah Durasi sebagainya Nah setelah itu Di double click Di bagian Layar animasinya ini Setelah muncul Pilih yang chroma key Dicentang Lalu diatur Atur Disesuaiin Sampai Hilang hijau hijaunya Sampai bersih gitu lah Setelah selesai Pilih oke Nah ini kan ada merah-merahnya nih Harus di render dulu nih Supaya smooth Kita render dulu aja ya Selanjutnya Kita pilih Bagian mana Yang mau dibikin glitch Gitu Kita potong di tengah Ini aja Yang pas berhenti Kita potong Kita atur Atur dulu Ya kita potong Segini aja Nah segini Lalu kita pindahin Ke atas Biar gampang aja Biar gak ribet Setelah itu Kita beri Efek Shake Kita pergi ke efek Terus ke filter Pilih Shake Ini kalau Saya milih yang Chaos Nomor 1 ini Lalu kita masukkan Ke videonya Kita lihat dulu Nah udah kelihatan Efek shake nya Kita render dulu Apa ya Bentar Kita render Oke udah Coba kita lihat lagi Ya Udah ada shake nya Tapi ini terlalu Chaos ya Kita atur Double click Di bagian videonya Lalu kita masuk ke Ini tinggal diatur aja sih Eh salah 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 Kok malah Kok kromaki Masuk ke bagian Video efek Nah yang ini Yang chaos Satu ini Terus Diatur Dikecilin Biar gak terlalu heboh Gerakannya Sesuai selera Oke kalau udah Pergi ke Transisi Kita kasih Transisi Biar Kayak Ngeglitch gitu Cari yang namanya Blind Blind apa Blind Ya pokoknya inilah Kita taruh Di videonya Di yang ada Efeknya tadi Nah udah Agak keliatan Ngeglitch gitu Walaupun juga bukan Glitch banget sih Tapi lumayan lah Oke lanjut ke klip berikutnya Oke lanjut ke klip berikutnya Sama aja Di drag Dimasukkan Lalu ditambahkan background Di atur Di atur Diatur dulu ya Lalu double klik di bagian video karakternya Lalu pilih Chroma Key Diatur-atur kembali Sampai bersih Hijau-hijau nya Kalau udah Pilih bagian yang mau Dibikin efek Glitch Ya kita Lihat dulu Pastikan udah Bersih semua ya Dari Apa hijau-hijau nya Tadi Lalu kita pilih Kita potong lagi Kayak tadi Kemudian tambahkan efek Chaos tadi Yang shake Lalu Beri transisi Persis seperti Cara Yang tadi Diatur-atur Sesuai selera ya An cứ can 吗 Un keer Tidak Sesuai oke lanjut lagi ke klip berikutnya masih sama kayak tadi kita atur-atur semuanya kita pilih chroma key lalu diatur sesuai selera pilih bagian mana yang mau dibikin glitch dipotong lalu masukin efek-efek tadi kemudian diatur selamat menikmati selamat menikmati ya kalau udah selesai kita tambahin efek transisi di bagian backgroundnya ya biar keren gitu kita pilih yang yang flip roll 2 ini kita taruh di di kedua background ini jadi kayak terhubung gitu kayak menghubungkan nah kemudian diatur sesuai selera ya kembali lagi sesuai selera ya kita atur dulu ya biar makin keren kita tambahin lagi yang namanya cinematic line caranya pergi ke efek lalu pilih ini overlays pilih lagi yang cinematic 21 banding 9 ini lalu seret taruh di paling atas ya di layer paling atas jadi tampilnya paling depan gitu setelah itu diatur sampai akhir durasi gitu kita render dulu oke tinggal di export aja pilih export ganti nama dan sebagainya terus kita setting kita setting yang paling pilih yang best gitu biar kualitasnya tuh bagus oke tinggal di export aja nah kira-kira begini hasilnya dulu ya lumayan lah walaupun jauh dari referensi awal tadi kan tinggal dikembangin sendiri di sekreatif kalian lah ya terima kasih lah sudah menonton ya dadah nah ya 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 Terima kasih telah menonton!